Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada video kali ini saya akan membahas dan berbagi informasi tentang cara menginstall aplikasi AeroPod versi MDT03 yang merupakan aplikasi final di dalam satu aplikasi terdiri dari kurikulum merdeka dan kurikulum K13 untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP nah disini teman-teman pastikan sudah memiliki aplikasi installernya yang versi MDT03 ya Nah ini langsung saja kita install di sini teman-teman tinggal klik maju saja nanti teman-teman yang membutuhkan nanti saya sertakan link download aplikasi AeroPod nya itu ada di deskripsi video nanti teman-teman tinggal mendownload saja Oke disini saya pilih saya setujui kemudian klik maju terus pasang dalam proses loading pastikan dalam kita melakukan instalasi itu satu laptop dengan aplikasi Dapodic ya nanti soalnya aplikasi AeroPod ini akan mengambil data atau mengkoneksikan data dari aplikasi Dapodic nya Oke disini sudah selesai nah disini langsung terbuka aplikasi AeroPod nya ya dengan port 7759 tampilan seperti ini teman-teman versi MDT03 nah untuk loginnya teman-teman silahkan menggunakan user dan password administrator ya ini versi MDT03 nah untuk tahap awal disini semesternya masih tahun 2022-2023 nanti setelah kita hubungkan dengan aplikasi Dapodic menarik data dari aplikasi Dapodic maka tahun semesternya akan berubah mengikuti dengan data yang ada di aplikasi Dapodic dan untuk user dan passwordnya ini yaitu menggunakan administrator teman-teman nah ini kan passwordnya masih 2022-2023 kita klik masuk saja ini kita tunggu kita klik OK teman-teman selama dua detik nah ini kita diminta untuk mengisi lembar formulir ya bahwasannya sekolah kita menggunakan AeroPod nah ini kan masih kosong semua teman-teman ini tahunnya masih 2022-2023 cuman versinya sudah MDT03 nah disini kita akan menghubungkan aplikasi AeroPod dengan aplikasi Dapodic ya kenapa dihubungkan karena untuk data yang ada di AeroPod itu mengambil secara dari aplikasi Dapodicnya jadi kita menghubungkan dulu kita disini klik web service ya ini kita klik sebenarnya dalam aplikasi AeroPod itu sudah memiliki web servicenya ya cuman belum terkoneksi dengan aplikasi Dapodic kalau kita tes koneksi maka dia akan gagal oke disini kita buka aplikasi Dapodic kemudian di aplikasi Dapodic kita turunkan ke bawah kita masukkan ke menu pengaturan kemudian ini kita geser lagi ke bawah untuk masuk ke menu web service nah kita klik lalu kita klik yes nah disini sudah ada juga ini cuman versi yang lama dahulu disini teman-teman buat klik tambah kemudian teman-teman ketik saja disini AeroPod KM atau sesuka teman-teman ya kemudian teman-teman klik simpan nah ini nanti yang kita butuhkan adalah tokennya kita kembali ke aplikasi AeroPod di sini kita klik edit kemudian nama aplikasi kita samakan dengan yang ada di aplikasi Dapodic tadi AeroPod harus sama persis ya teman-teman untuk alimat IP server kemudian localhost tetap ya untuk keduanya kita salin tokennya kita salin tokennya di aplikasi Dapodic kemudian kita kembali ke AeroPod kemudian kita pastikan di bagian key web service untuk alamat IP Dapodic dan AeroPod kita apikan saja kemudian kita masukkan NPSN sekolah kemudian kita klik simpan perubahan oke berhasil disini ya kita coba untuk melakukan tes koneksi kita klik tes koneksi maka berhasil ya jika sudah berhasil seperti ini teman-teman sudah bisa menarik data atau mengambil data dari aplikasi Dapodic nya nah ini teman-teman tinggal ditarik semua datanya ya nah disini saya akan mencoba untuk menarik data semester ya agar data semester di AeroPod itu berubah mengikuti dengan yang ada di aplikasi Dapodic nah disini sudah berubah teman-teman ini kita diminta untuk log out dahulu ya kita log out dahulu atau teman-teman bisa sekaligus untuk menarik data semua cuman disini saya akan log out dahulu dan ini sudah muncul ya 2023-2024 teman-teman pilih yang 2023-2024 oke sama loginnya administrator tetap sebagai admin ya kemudian teman-teman disini klik masuk login oke kita cek apakah tahun pelajarannya atau tahun semesternya berubah nah disini tahun semester tahun pelajaran sudah berubah ke 2023-2024 nah disini teman-teman silahkah menarik data lainnya dari aplikasi Dapodic agar masuk ke dalam aplikasi AeroPod oke cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa dan terima kasih oke 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 oke